Gubernur Kepulauan Riau Haji Ansar Ahmad menerima audensi Ketua Komisi Pemilihan Umum Sriwati dan jajarannya serta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Syed Abdullah Dahlawi dan jajarannya di Ruang Kerja Gubernur di Lantai 4 Kantor Gubernur Dompak Tanjung Pinang pada Selasa 12 April 2022. Pertemuan tersebut membahas terkait usulan perencanaan pembangunan gedung kantor KPU dan Bawaslu di daerah perkantoran Pulau Dompak serta permohonan untuk memfasilitasi acara sosialisasi dengan masyarakat sebagai program edukasi kepada masyarakat tentang pemilihan umum. Menanggapi permohonan tersebut, Gubernur Ansar menyampaikan bahwa usulan perencanaan pembangunan gedung perkantoran KPU dan Bawaslu perlu dibahas lebih lanjut dan intens. Gubernur Ansar juga menambahkan jika fokus pemerintah lebih mengedepankan program-program yang dijalankan untuk menunjang pilkada serentak tahun 2024 mendatang. Turut hadir mendampingi Gubernur Ansar, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lamidi, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Zul Hendri, dan staf ahli gubernur. Ependi TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.